Dari muka boleh, Pak? Ya, sepintas binatang ini terlihat seperti kayu. Tadinya saya juga berpikir ini potongan kayu. Ternyata bergerak. Dan kita simpulkan bahwa ini seekor binatang. Nah. Tidak ada yang tahu ini jenis binatang apa dan namanya apa. Tidak ada yang tahu silahkan komentar di bawah. Atau untuk sementara kita kasih nama binatang kayu-kayu. Ya, yang menemukan binatang ini. Mas Kozin. Kronologinya gimana, Mas? Sampai bisa dapat binatang seperti itu. Ini kita upload di Youtube loh. Lepas tuh. Gimana bisa dan dimana ditemukan binatang kayak gini? Pas saya lagi jalan-jalan di kebun di belakang. Belakang kampus ya? Di belakang kampus. Akhirnya ada kayu di dinding. Tadinya dikira kayu juga? Kira kayu juga. Pas saya pegang ternyata bergerak-gerak. Tapi kok bisa berani dibawa sampai ke sini? Dengan tangan kosong pula lagi tadi. Kayaknya dia sudah mengenal saya. Saya pegang dia diam saja. Tapi tahu tidak nama binatangnya apa? Ya, Masina. Tidak tahu? Tidak tahu juga ya. Kira-kira apa tuh? Tidak saring. Besar, besar. Saya coba dinaikkan ke atas. Pagi kalian yang tahu nama binatang ini apa, akan dikomentasi. Mas, di-review dong binatangnya. Mungkin bisa dijelaskan. Ini saya akan upload di YouTube saya, Mas. Ini semacam belalang. Belalang ya. Tapi bukan pupuk-pupuk. Duri bang? Duri bang? Ya, jelas bukan. Saya kira tadi potongan ini bang, Bu. Tapi karena terlihat kakinya. Coba bikin di atas bang. Limp perkat seboleh, Kak, Bang? Coba. Barat. Barat. Boleh lewat? Boleh. Oke, bagi yang tahu nama binatang ini apa, silakan dikomentar. Di komentari. Bersambung... 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 Dari. 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 Terima kasih.